Intro 107.1 Bandung Inspiring Sound Di hari minggu ini, Sahabat Kela, 21 Mei 2017 Kita ketemu lagi Masih dalam perbincangan yang menarik Children Cafe Di program acara Lighthouse Family Hari ini, Sahabat Kela Dan kali ini kita akan Membahas, Sahabat Kela, karena sesaat lagi Atau tidak lama lagi kita akan Menyambut bulan suci Ramadhan Nah, ini temanya berkaitan Menjaga gizi anak saat puasa Di studio Kela TV Langsung saja kita sapa narasumber yang hadir Di studio, sudah hadir Sahabat Nuri Indira Psikolog anak dari childrencafe.com Selamat sore Mbak Nuri Selamat sore Mbak Arin Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gak sendiri ya? Gak sendiri dok Hari ini ditemani oleh dokter Soraya Intan Permatasari Selamat sore dok Selamat sore Pak Ari Oke Hari ini kita bawa narasumber yang cukup kompeten ya Ini dokter umum ya dok ya? Saya dokter umum Oke, hari ini kita akan bahas Ini karena memang berkaitan dengan Bulan puasa yang tidak lama lagi akan kita jalani Sebagai umat muslim nih Kita ingatkan juga nih Untuk anak-anak ya Kita latih dari sejak dini Bagaimana dan Trik-triknya nanti akan langsung disampaikan oleh Sahabat kita Sahabat Nuri dan juga Dokter Soraya Dari mulai segi kesehatannya Kemudian secara psikolognya juga akan kita bangun gitu ya Betul, betul Baik nanti akan kita undang juga Sahabat K-Lite yang ingin berinteraksi di perbincangan kita Boleh Anda telpon ke 253-1972 SMS atau Whatsapp Bisa Anda pergunakan di 081-2203-1972 Kita akan bahasnya dari usia yang paling bagus nih ya Untuk memulai atau mengajak anak-anak berpuasa gitu ya Mungkin dilatih dari setengah hari dulu Kemudian baru berpuasa sehari penuh gitu Kemudian untuk orang dewasa pun Puasa dikenal juga bermanfaat bagi kesehatan Namun bagaimana dengan anak-anak Dan apakah gizi yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan Apakah ada komposisi yang harus diperhatikan di sini Kita akan bahas bersama dengan ahli Mungkin ke Mbak Nuri Indira Dewi dulu ya Iya Mbak Erin Nah ini kita bahas mengenai Bagaimana sih kita mengajak anak-anak gitu ya Kalau dari segi psikolog gitu ya Mereka untuk mau gitu Mengikuti kewajiban umat muslim gitu Dan bagaimana sih cara mengajak mereka Supaya mereka Oh iya ya Ayah bunda saya juga Puasa Puasa gitu Mungkin ada trik-triknya silahkan Mbak Nuri Oke makasih banyak nih Mbak Erin kesempatannya Selamat sore Sahabat K-Lite ya Mudah-mudahan sehat semua Dan memang seperti yang tadi ditanyakan sama Mbak Erin Ada gak sih trik atau strategi khusus gitu ya Untuk mengajarkan atau mengenalkan dulu lah Mengenalkan anak kita tentang puasa Terus mengajari atau melatih Bagaimana berpuasa itu Sampai dia akhirnya mau melakukannya gitu Nah ingat-ingat aja dulu Waktu kita masih kecil Itu biasanya seperti apa sih Apakah kita Saya rasa jarang orang tua yang memaksa anaknya Untuk langsung puasa full ya Puasa full sehari penuh gitu Biasanya memang Anak-anak itu melihat Karena di lingkungan keluarga Juga sudah Menyambut Ramadan itu memang ada suasana khusus gitu ya Mbak Erin Jadi ada semangat khusus Terus kayak misalnya Orang tua tuh sering menyebut-nyebut Misalnya seminggu sebelumnya Atau dua minggu sebelumnya Eh sebentar lagi Kok mau puasa loh Yang ada sahurnya Ada buka puasanya Dan sebagainya Nah itu bikin Anak-anak pun sebetulnya Sudah merasa siap Secara mental gitu ya Secara mental Karena dia gak kaget Ujuk-ujuk tiba-tiba Hari pertama puasa Dia langsung diajak bangun sahur Enggak Tapi karena sebelum-sebelumnya Udah disebut-sebut nih Tentang puasa Ramadan Udah dikenalin gitu ya Ini waktunya biasanya seminggu ya Ini akan lebih baik mungkin Atau mungkin berapa hari sebelumnya nih Gak apa-apa sih Mbak Erin Seminggu oke Sebelum-sebelumnya Dengan adanya Iklan misalnya Iklan di TV Itu kan udah Udah bermunculan ya Iklan sirup Iklan kue-kue Anak-anak apa Nah udah iklan-iklan seperti ini Pasti gak lama lagi puasa gitu ya Dan biasanya kan Memang selalu dihubungkan Dengan misalnya Habis puasa itu ada lebaran Jadi buat Buat anak-anak Di Indonesia Khususnya karena kita Mayoritas juga muslim Saya pikir Anak-anak kita Tidak akan terlalu kesulitan gitu ya Untuk pertama Kenal dulu puasa itu apa Dan apa sih yang dilakukan Pada saat puasa Gak boleh makan Gak boleh minum Kalo anak-anak kita ya Kemudian Kalo mengenai usia Mungkin nanti juga dibahas nih Sama dokter ayah Juga ada pembahasan Betul Kemudian Apa yang dipersiapkan Dari sisi fisiknya Kalo dari sisi psikologis Ya mungkin itu ya Karena kita Perkenalkan aja dulu Atau sering-sering Membangkitkan Suasana Menjelang puasanya itu Dan Nanti anak-anak lama-lama Jadi ini sendiri gitu Jadi ngerasa Oh ya Saya juga excited nih Saya juga mau ikutan nih Dalam Dalam Kegiatan ini Karena kayaknya orang-orang di sekitar Saya juga menyambutnya tuh Kayaknya Semangat nih Iya Betul Ini bulan penuh berkah Jadi memang harus Sambutnya luar biasa gitu ya Saya ingin kembali ke dokter Soraya dok Ini kita akan bahas mengenai Gizi yang Apa ya Yang harus dipenuhi oleh Anak-anak gitu ya Ini seperti apa dok Gizi yang harus dipenuhi Kemudian apalagi mereka juga Baru pertumbuhan ya Kadang-kadang ada orang tua yang Aduh jangan deh Anak-anak lagi pertumbuhan Nanti ganggu gitu Ini perlu Ini seperti apa gitu dok Kalau misalnya Dari sisi anak Mau diajarkan puasa Sebenarnya ini baik ya Baik untuk kesehatan Ataupun dari Sigi agama misalnya Kalau misalnya dari kesehatan Kenapa Karena Sebenarnya kita puasa 10 sampai 12 jam ini Untuk Orang yang sehat Nggak akan Merusak dari Metabolisme tubuhnya Nah gitu Jadi sebenarnya Tidak apa-apa Tapi kan yang kita khawatirkan Kalau pada anak kecil Dengan kegiatan dia Aktivitas fisiknya Lagi seneng main Kayak gitu Bergerak Jadi dia gampang Apa ya Gampang Laper Iya betul Jadi gampang laper Nanti dia Seakan-akan Oh puasa ini berat sekali Karena misalnya Dari subuh sampai maghrib Berat Jadi kalau untuk Anak Biasanya kita perkenalkan puasa itu Memang betul Nggak langsung terin Karena misalnya pada saat Awal anak Kalau misalnya dilangsungin Pasti satu Dia nggak kuat Yang kedua Takutnya anak kapok kan ya Jadi kalau pertama Untuk masalah gizi Kita bisa Apa Bisa cari ide Untuk menunya nih Misalnya kalau Anak kecil mau puasa Kita cari Kalau misalnya sahur Kita kan ajakin sahur nih ya Walaupun dia Nggak sampai maghrib Kalau misalnya sahur Kita carinya makanan-makanan Yang nanti kadar gulanya itu Bisa bertahan lama Ya jadi Yang nggak terlalu manis-manis Jadi Sedangkan kalau untuk saat buka Kita carinya yang Kadar gulanya tinggi Supaya Pada saat jaringan Di tubuh kita ini Lagi kelaparan Cepat dikasih gula Kadar tinggi Supaya dia nggak lemes Oh makanya kita Dianjurkan minum yang Misalnya Kek anget Betul Kek kurma Di agama itu Kurma-kurma kan Kadarnya tinggi Terus setelah makan Kita pasti nggak Maksudnya cepat ya Cepat merasa kenyangnya Jadi pada saat sahur Kalau bisa dicari Makanan yang Indeks glikeminya Justru rendah Karena nanti itu Mempertahankan Kadar gula darah anak itu Lebih lama Nggak gampang turun Oke Jadi kurma Kalau kurma untuk buka Mungkin gitu Kalau untuk sahurnya Untuk anak-anaknya Apa yang cocok Untuk sahurnya Kalau misalnya Yang pertama Yang pasti kita butuh Dari sisinya Karena karbohidrat Protein gitu ya Kalau misalnya Karbohidratnya Boleh dipilihnya Kalau mau nasi Yang bagus Indeks glikemic yang tinggi Contohnya misalnya Nasi beras merah Kayak gitu Semacam begitu Jadi kita nanti cari Bisa mungkin sambil Orang tuanya nih Apalagi ibunya Cari-cari Di buku Atau di internet Mungkin ya Ada contoh-contoh Makanan yang Dikira Oh ini saya tahu Indeks glikeminya Ini dicatat Tapi contoh-contohnya sih Mungkin kayak beras merah Kayak gitu-gitu Oatmeal Sereal-sereal itu Karena glikemicnya Lebih rendah Tapi kalau misalnya Buka Kurma Terus Yang manis-manis Nasi Nasi yang bukan beras merah Itu gulanya tinggi Oke Jadi cocoknya sih Untuk berbuka Kalau mau untuk Saur Roti Boleh roti-roti gandum Perlu kita sertakan Proteinnya yang Seperti apa Kalau protein itu Penting Karena protein itu Kalau yang saya Pernah pelajari ya Jadi dia Mempertahankan Rasa Perutnya ini Terasa penuh Lebih lama Jadi proteinnya tetap Kalau protein Boleh sih Mengajar Mau protein hewani Atau nabati ya Boleh Jadi kayak semacam Telur Atau misalnya Daging ayam Kalau mau untuk Proteinnya sih Sebenarnya Carilah yang proteinnya Tinggi Supaya kenyangnya Lebih lama Kalau misalnya Mau ambil ayam Mungkin bagian yang Paling gampang Kenyang itu Dada Dada ya Oke Baik Nah ini Perbincangan cukup menarik Sahabat KELAID Dengan temanya Menjaga gizi Anak saat puasa Buat Anda yang bergabung Silahkan di 2531972 Atau SMS Whatsapp Di 081-22031972 Jangan kemana-mana Kita akan beriksu Jenak dengan Yang berikut ini 107.1 Bandung Inspiring Sound Kita masih Lanjut kembali Sahabat Tema kita Dalam Lighthouse Family Bersama Children Cafe Menjaga gizi Anak saat puasa Masih bersama Narasumber kita Nuri Indra Dewi Psikolog anak Dari Children Cafe Dan juga Dr. Sorai Intan Permatasari Kita tadi Sudah membahas Mengenai gizi Secara umum Tadi ada beberapa Gizi yang harus Didapatkan Anak ketika Mereka menjalankan Puasa Puasa juga Tadi ada Kita harus memasukkan Yang dengan Indeks Glykemic rendah Ini kalau kita Berikan kepada anak Susu Sorry Maksudnya Serat-serat juga Ini juga Bagus gak sih Kalau misalnya Anak-anak Agak-agak susah Makannya Oke lah Buah aja Sama sayur Nasinya gak usah Terlalu banyak Nah ini gimana nih dok Boleh Boleh Kalau misalnya Yang ditujunya itu Tadi TRN maksud Seratnya dari Sayur dan buah Kalau sebenarnya Komponen makanan sehat Kayak kita dulu pernah tahu ya Itu memang harus ada Jadi makanan itu Gak perlu Gak perlu banyak Anak itu misalnya Kadang-kadang Kok gak habis ya Sebenarnya gak banyak Gak apa-apa Yang penting Kandungan asupan gizi dia Sudah cukup aja Jadi kalau misalnya Dia Makanan yang lainnya Setidaknya gak mau Tapi dia masih mau Kita gak apa-apa Kita kasih aja dulu Karena kan kalau anak kan Nanti dia pada saat Dia gak kuat Pasti dia bilang Kita boleh kasih dia Penghibur lah Ibaratnya Jadi kita Boleh buka dulu nih Nanti lanjut lagi Nanti kalau misalnya Lama-lama dia sayur Sama Susu lah gitu Masuk Nanti diperkenalkan Mulai yang Kayak karbo lemak Sama protein Ini Gitu Boleh tapi Memang akan beda Dari kadar kenyangnya Itu dia Anak-anak sering susah juga ya Sama Mbak Duri ya Mungkin di awal-awal Bulan Ramadhan ini Biasanya Mereka Mas bangun sahur ya Malu gitu ya Untuk makan Buka mulut aja nih Ibunya yang kerepotan Gitu ya Ini berdasarkan Pahalaman pribadi Harus anak dua Kita suapin Kitanya juga Sama-sama Jadi makannya bertiga Tapi ibunya sibuk gitu ya Karena anak Susah dibangunin Gitu kan Ini Apa yang harus kita Perhatikan ini Dok oleh anak Tapi inginnya mereka Tetap kuat gitu ya Untuk makan banyak Mereka kadang-kadang Gak 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 pingin Gak pingin Gitu ya Gimana dok Cara Masyiasat ini Sebenarnya Kalau untuk masyiasat ini Kita balik dulu Sama metabolisme kita Pada saat puasa Kalau misalnya Metabolisme normal Biasa kan Biasanya ada Ada penyimpanan Ada nanti Pembakaran juga Karena Tapi kalau saat puasa Sebenarnya Tubuh kita tuh Bakal kompensasi Karena asupan karbo yang berkurang Tubuh kita Kompensasinya gimana Jadi pembakaran dari karbonya pun Minimal Gitu Nanti pada saat puasa Kita harus Sebenarnya harus dipantau juga Kesehatan anaknya Takutnya kadar Gula dia mulai turun Terus dia pusing-pusing Lemes Kita tahu dia lemes Diem aja gitu kan ya Itu bahaya juga Jadi kita harus perhatiin Ada namanya Kalau dari puasa tuh Ada dua fase Sebenarnya yang terjadi Yang pertama tuh Fase Fasting state dulu Nah ini pentingnya Didapat dari sahur Kalau misalnya kita kaitin ke Mungkin agak sisi agamanya Dia kenapa Sahur ini Bagusnya di akhir-akhir itu ya Menjelah subuh Disunahkan lah gitu ya Ternyata memang ada Ada alasannya gitu Ada alasannya Kalau secara medis Kenapa? Karena pada saat Setelah makan Tiga sampai enam jam Setelah makan sahur Itu ada namanya Absorpsi dari karbohidrat Yang kita makan Jadi diserap ya Diserapnya Betul Dari tiga sampai enam jam Mungkin sampai jam-jam mau Mau menuju siang lah ya Itu jadi kita makanya Biasanya jam segitu Belum kewalahan lapar Dan lain-lain Kalau kita sahurnya Akhir-akhir gitu Nah itu nanti dia Disana Fase enam jam Dilanjutkan ke fase selanjutnya Baru kita masuk Fasting time Ini yang kerasa banget Fase puasanya Karena pada disini Sudah ada namanya Pemecahan-pemecahan glikogen Pemecahan-pemecahan gula Di dalam tubuh kita Yang ada cadangan Makanan nih Ibaratnya dipecah lagi Untuk energi Nah disini pasti Kerasa lapar Haus Mungkin sulit berkonsentrasi Gitu ya Lemes Nah jadi kalau misalnya Untuk Mencegah itu ya Cari menu yang tadi Sudah dijelaskan ya Menu-menu yang glikogennya Rendah Kalau misalnya Mencegah maksudnya Kalau dewasa sih Mungkin agak gampang ya Iya Betul Gampang bisa Kalau misalnya kita Laper Ya udah puasa sih Pasti lapar Tapi kalau anak kecil kan Beda Dari pendekat Jadi kalau misalnya Masih belum Belum bisa diajak Untuk puasa Kadang-kadang Kita ajaknya ini dulu aja Ajak untuk sahur Dan berbuka Menimbulkan Apa ya Euphoria Menyambut Ramadan Itu aja Ini baiknya memang Dari usia berapa nih Kalau saya kembali ke Mbak Nuri Dari usia berapa sih Anak memang Sudah bisa diajarkan Untuk Mengikuti Puasa ini Kalau diajarkan Atau dikenalkan Bisa sedari kecil ya Mbak Rin Maksudnya kalau misalnya Kita mau Memang Mau memperlihatkan Seperti apa sih Berpuasa itu Sahur itu Seperti apa Berbuka seperti apa Dari anak Mulai umur 3-4 tahun Juga anak-anak Sudah bisa sih Tapi gak dipaksa ya Maksudnya kalau misalnya Dia memang bangun Ya ikutan aja gitu Tapi kalau misalnya Enggak Ya enggak Tapi kalau Kita mau niatnya Memang membiasakan Dia berpuasa Itu rasa-rasanya SD mungkin ya Sekitar umur 6-7 tahun ya Sekitar 7 tahun Itu udah bisa Untuk diajak Sekalian kita Karena udah bisa Komunikasi ya Jadi kita juga bisa Sekalian Kasih pengertian Buat apa sih Kita berpuasa Gitu Jadi gak cuman sekedar Menahan Haus dan lapar Tapi dibalik itu Ada apa nih Gitu Kayak yang Misalnya nilai-nilai Kemanusiaannya Mulai ditanamkan Misalnya Kita ngerasain lapar Seperti Orang-orang yang Tidak punya makanan Misalnya Atau Orang-orang yang Perlu kita bantu Yang seperti itu Jadi kita juga Ikut merasakan Misalnya seperti itu Udah mulai bisa Ditanamkan juga Mbak Arin Nah dari situ Sebetulnya Bisa bikin motivasi Anak-anak kita juga Yang udah beranjak besar Itu yang udah umur 7 tahun Pada saat dia Merasa lapar Di tengah jalan Gitu ya Di pertengahan hari Misalnya Bisa saja dia Karena udah paham bahwa Gini nih rasanya Yang lagi kelaparan Dan gak punya makanan Kuat aku kuat Aku bisa Bisa aja jadi motivasi Buat dia ya Kalau misalnya dari awal Kita sudah ceritakan Tentang itu Tapi lagi-lagi Tetap melihat Kemampuan anaknya Memang harus perlahan Apalagi kalau tadi Kita diceritain Bahwa di awal-awal puasa Biasanya bangun sahur Susah Ya iyalah Orang masa Makan tengah malam Istilahnya gitu ya Masa jam 3 malam Biasanya kan Enggak gitu Jadi memang Di awal yang namanya Kesulitan itu Pasti ada Tapi kalau misalnya Kita konsisten Mencari cara Gimana supaya Bangun sahur ini Menyenangkan nih Buat anak Pertama pastinya Tidur malam Ya gak boleh terlalu malam Jangan begadang Jangan begadang Kalau yang biasanya Dia jam 11 Baru tidur Sekarang Kita bisa ajak Adek Besok kan mau ikut Sahur kan Yuk kita tidur yuk Baru jam 9 Dia ajak tidur Duluan Seperti itu sih Maren Kadang juga anak Sudah kita Ini ya Kita rancang menu Buat bersaur nanti Betul Ini biasanya anak Termotivasi Oh iya ada ini Betul banget Ngarin Ini kadang-kadang Besok nanti Mau makan apa nih Sahurnya udah disiapin Jadi mereka begitu Ini udah ada Berarti mereka lebih excited Gitu kan ya Iya Mungkin ada Informasi juga nih Kira-kira bagaimana sih Kita Membuat mereka juga Bisa memilih menunya Mungkin ajakan-ajakan ini Seperti apa Atau mereka Suruh jadi Little chef dulu Kenapa enggak Misalnya dari kita Pilihannya Kita tulis beberapa Beberapa daftar lah Daftar menu gitu ya Mama punya usul nih Ini usul dari mama nih Kita bersaur pakai ini Buka puasa pakai ini Kalau dari adik apa Kalau dari kakak apa Kalau dari papa apa Gitu Nanti kita Terserah sistemnya gimana Atau sistemnya undian kah Gitu ya Mana yang menang duluan Atau ganti-gantian nih Gilirannya siapa nih Dan kemudian juga bisa Melibatkan anak pada saat Saur dan berbuka Mungkin kalau berbuka Lebih gampang ya Lebih gampang untuk diajak Yuk ikutan mama Bantuin mama siapin ini itu Ada yang ambilin ininya Gulanya Atau ambilin buahnya Segala macam Tapi kalau misalnya sahur Kalau dimungkinkan Untuk mengajak anak berpartisipasi Ikut menyiapkan Itu akan lebih baik lagi Bener-bener Dan menunya mereka suka Juga akan lebih semangat Gitu ya Kita kembali ke dokter Saur Ya dok Ini Kalau kita berbicara mengenai Efek metabolisme nih Puasa terhadap anak Ini ada perbedaan gak sih Dengan Yang dewasa gitu ya Kadang mereka juga Mungkin dari segi pencernaan Juga udah Ada perbedaan gitu ya dok ya Ada efek negatifnya juga gak sih Bagi lambung atau pencernaannya Sebenernya Kalau efek negatif untuk pencernaan Kalau untuk kondisi anak yang sehat Untuk jam puasa yang normal ya Maksudnya kayak dari subuh sampai maghrib aja Yang sekitar 12 jam 13 Sebenernya gak ada efek negatif Maksudnya hanya efek rasa lapar dan lainnya itu Wajar ya Maksudnya normal gitu Karena itu kan metabolismenya begitu Tapi untuk efek negatifnya sebenernya gak Malah sebagai Apa ya Detoksnya Tubuh kita Mau dewasa mau anak gitu Ya mungkin kalau Lebih dibutuhkan kayak detox itu Mungkin dewasa ya Kalau anak kan Kalau selama Makanan sehari-harinya Sudah bagus Jarang jajan sembarang dan lain-lain sih Saya rasa Gak kaget sama makanan puasa yang disiapkan ya Karena kalau misalnya kita puasa 12 sampai 13 jam sih Tubuh kita tuh masih punya cadangan kok gitu Masih punya cadangan yang akan dibakar jadi energi Biasanya sih disimpannya di hati ya Di hepar kalau bahasa medisnya Di hati Terus di otot-otot juga Tapi kalau pertama-pertama dipecah tuh Kalau misalnya kita Dalam keadaan lapar secara normal Maksudnya dalam sehari aja Cuma dari hati dipecah Sudah gitu Nanti kan buka Jam-jam buka Tapi kalau beda dengan keadaan kelaparan yang bukan puasa Misalnya anak yang kurang gizi ya Yang kurang gizi itu kenapa ototnya sampai mengecil Nah itu yang efek negatif karena kelaparan Karena itu terlalu panjang Pembakarannya Jadi sampai diambil sisa energi yang ada di otot Tapi makanya kan kecil Kayak anak-anak yang Di daerah-daerah Mungkin di negara kayak Afrika Kayak gitu kan Yang masih daerahnya terbakar Itu kenapa kecil-kecil? Karena yang dibakarnya udah sampai yang di otot Tapi kalau misalnya kita Ngajarin anak puasa aja nih Cuma untuk puasa Ramadan Kayak gitu Kayaknya sih dari medisi sebenarnya baik-baik aja Nah ini saya tadi jadi teringat dok Ada anak yang memang Badannya memang sudah kecil gitu ya Orang temen khawatir Aduh puasa kuat gak ya anak saya? Beda halnya dengan anak yang gemuk gitu ya Wah ya puasa Sekalian Lihat gitu ya Perbedaan gak sih dok? Anak yang kecil dengan anak yang duit Berarti besarnya masukan kalori yang biasa dimakan nih sama Yang dibuangnya memang berbeda Mungkin kalau yang kecil asupannya udah sedikit Dibuang lagi gitu abis Kalau yang gemuk kan jadi udah asupannya kebanyakan buangnya dikit Cuma bedanya adalah di kapasitas pencernaannya Kalau yang gemuk mungkin justru saya pikir lebih kaget ya Kalau anak yang suka makan maksudnya Karena biasa dia asupan terutama kalau yang makan ngemil-ngemil gitu pasti ada karbo Maksudnya menu-menu utama nih ada karbo lah atau lemak mungkin ya Jadi biasanya porsi dia banyak Mungkin dia kaget Atau sering gitu ya Tiba-tiba saya gak masukannya dikit banget nih Jadi dia sugesti dan ditambah metabolisme Dia kan ngebakar yang biasanya banyak cadangannya Dia saya gampang lapar justru Tapi kalau yang anak mungkin biasanya emang udah susah makan Kayaknya lebih gampang sih sebenarnya Ada pasinya Tapi kalau untuk masalah bahaya gak di anak yang gendut dan tidak Selama dibantau kesehatannya gak apa-apa Yang harus diperhatikan tuh cairan jangan lupa Karena yang paling bahaya dari anak tuh kan dehidrasi ya Nah dehidrasi tuh bukan berarti Kalau dehidrasi yang berat sih oke Misalnya memang sampai terlihat tidak berdaya ngantuk terus gitu Gak nafsu makan Biasanya sih kalau dehidrasi berat kita lihatnya dia ngantuk terus Tapi kalau dehidrasi yang ringan aja kita lihat Bibir yang kering gitu dehidrasi Terus apa namanya terlihat seperti haus terus Maksudnya gak normal gitu Biasanya dikit-dikit ini kok Oh gampang banget haus mungkin dia deh Jadi kalau pada saat puasa Selain untuk gizi yang dari Makanannya Jangan lupa cairannya juga harus cukup Tetap 8 gelas juga sama Sekitar 1,5 liter sih sama Tapi kalau anak kan kita bisa kombinasi dengan susu Baik Nah satu lagi nih dok Untuk jenis makanan sahur nanti anak-anak kita perlukan suplemen khusus gak sih Supaya mereka juga lebih tahan atau mungkin daya tahan tubuhnya juga lebih baik Kalau suplemen sebenarnya gak hanya untuk masalah puasa yang Mbak Rini ya Maksudnya itu kadang-kadang pertanyaan banyak ibu-ibu orang tua gitu punya anak kecil ya Kayaknya ini deh biar lebih sehat deh Terus kalau enggak agak-agak terbawa kadang-kadang kan ada tuh kita jalan kemana Agak dimingi-mingi kan banyak sekarang memang suplemen Cuma balik lagi kalau anaknya sehat Dirasa makanan yang udah diberikan cukup gizinya Ya makanan sehat lah, makanan rumah sehat sih saya rasa gak perlu suplemen Suplemen tuh hanya untuk tambahan aja Buat anak-anak yang susah makan Anak-anak yang susah makan pun kalau kita bisa pertama kita coba dengan apa ya Kita cari menunya yang menggairahkan untuk anak makan gitu Tapi kalau itu mungkin tidak berhasil dan anak ada kebutuhan khusus suplemen itu Jadi kalau anak mungkin ada penyakit kronis yang memang biasanya makannya sih masuk Tapi pembakarannya jadi tidak normal jadi dia kurusnya Misalnya anak-anak dengan ya flek dan lain-lain itu mungkin ya Itu bisa suka ada tambahan Tapi kalau selama anaknya sehat Masih mau makan minum normal sih saya rasa gak usah Gitu ya dok ya Jadi bentuk tubuh itu gak pengaruh juga ya dok ya Maksudnya ada yang makan bagus tapi kurus gitu Terus itu tuh gak ngaruh selama dia makannya juga bagus ya dok ya Iya Sebenarnya ada pengaruh dan tidaknya itu sih mbak Kembali dari Kita lihat dulu kadang-kadang ada yang genetik ya Ada sih anak-anak yang Kalau anak itu yang penting harus dihitung dari status gizinya Nah gitu jadi kalau misalnya Apa ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak-anak lagi ke dokter Boleh diminta tanyakan dari status gizinya Karena itu harus dinilai dari tinggi badan, berat badan Atau berdasarkan usia Nanti ada chartnya tuh ya chartnya kita cari Kalau dia memang di bawah garis merah atau dikatakan kurus Memang ada intervensi tertentu Biasanya coba tanyakan sama dokternya Bagaimana apakah ada tips dan trik untuk anak itu Karena tiap anak beda sih Jadi harus dihitung Kita harus tahu status gizi anaknya Tapi kalau untuk masalah beda atau enggak Secara bahaya atau enggak sih Ya itu dia kalau misalnya dilihat dari gizi aja udah jelek Ya berarti ada yang salah gitu Tetap ada yang salah Sebelum kita akhiri perbenjangan kita dari Mbak Nunya sendiri dong Menarik ya Weri Menarik sekali nih ya Karena persiapannya untuk anak itu berbeda dengan orang dewasa gitu ya Menariknya emang anak-anak yang sedang masa pertumbuhan Orang itu pasti sangat aware sekali Saya juga jadi ngebayangin nih Anak-anak kan memang pada dasarnya Lebih banyak yang suka dengan makanan-makanan yang fast food misalnya ya Makanan yang manis, makanan yang banyak lemaknya dan sebagainya Sementara anak-anak yang suka sayur dan buah itu Lebih jarang ya Lebih sedikit ya dokter Aya Makanya orang tua ini Melihatnya aduh hari-hari biasa aja mereka susah ya Maksudnya kayaknya gizinya kurang seimbang Apalagi ditambah puasa nih gitu Seperti itu Tapi mudah-mudahan tadi penjelasan dari dokter Aya ini cukup Membantu para orang tua di rumah Bantu kita juga ya Nambah wawasan kita juga ya Mbak Rinnya Bahwa sebenarnya enggak perlu Terlalu khawatir bahkan Sampai misalnya menyiapkan suplemen khusus Yang penting adalah memastikan bahwa Anak-anak pada saat sahur ya Terutama ini yang paling Yang paling agak susah ya Yang paling diperlukan pada saat sahurnya ya Karena Bener sih maksudnya Kalau misalnya Kadang suka kerasa Oh saya enggak sahur nih gitu kan Suka ada keluhan seperti itu Karena memang Dari metabolismenya juga kan Lebih lapar, lebih dulu, lebih dini Ya mungkin harusnya laparnya setelah Jam-jam ya 12 ke sana nih ya Ini mah dari jam 9 pagi Dia udah ke laparan Paling biasanya Kalau untuk mensiasatinya Pada saat puasnya ya berarti Kita ajak anaknya Untuk agak mengeram sedikit aktivitasnya Bukan berarti Harus males-malesan sih Cuma Dikurangin Karena untuk Mencegah itu tadi Nanti dia lemas Nanti kita enggak tahu lagi di sekolah Gitu kan Iya, iya betul Gitu paling Oke Sebelum kita akhir mungkin Mbak Nurus juga ada yang ingin disampaikan lagi nih Untuk sahabat-sahabat kalian Yang juga ingin mengetahui info-info Mengenai kesehatan anak Atau dunia parenting Kita bisa langsung Searching ya Di website www.childrencafe.com Betul sekali Memang di childrencafe.com sendiri Isinya adalah artikel Yang Mbak Arien Dan penulisnya Bukan cuma tim kita aja Tapi banyak sekali kontributor Dari berbagai bidang Saya juga nanti Pengen minta tolong dokter ayah nih Kalau misalnya emang suka nulis ya Bikin artikel kesehatan Khusus buat anak dan remaja Untuk di childrencafe Sehingga kita memang jadi bisa tahu Dari banyak sisi nih Gak cuma dari sisi psikologi aja Pendidikannya juga Kesehatan anak juga Dan sebagainya Terus kalau misalnya Tips-tips pendek Atau tips-tips ringan Seputar parenting dan pengasuhan Itu di Facebook kita Justru adanya Tinggal ketik aja Childrencafe Indonesia Childrencafe ID Nanti bisa Tok ada disini ya Kalau yang nonton di Youtube Dan kebetulan siaran ini Juga selalu direkam ya Mbak Arien Jadi sahabat-sahabat K-Light Yang misalnya penasaran Mbak Arien ini seperti apa sih Jadi ke Mbak Arien ya Harusnya ke naro sumber nih Yang penasaran Misalnya ke naro sumber Seperti apa Mbak Arien ini Seperti apa Dan pengen lihat langsung Bisa cek juga di Youtube kita Di Childrencafe Childrencafe Indonesia Atau ID Atau kalau mau gampang Bisa tinggal datang ke Childrencafe.com Nanti disitu ada linknya Untuk ke Youtube Ini pertanyaan nih Di akhir jumpa kita nih Baru kita baca ya Baru kita cek Ini dari sahabat Yuli Selamat sore Maksudnya dibeli jump Sonten ya Dokter dan Mbak Arien Jelang Sasi Saum Ini pakai bahasa Sunda ya Saya bacakan ya Halus Pami murangkali Hoyong Saum Gizi Nusae Kanggu Saur Tanapi Buka Nukumaha Sapados Kiat Tedugi Kasalatri Atau Ambruk 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 Ambut Tuh Rekana lambung Ini pertanyaannya Untuk dewasa Iya Tapi gak apa-apa Secara umum bisa Mungkin bisa Ini murangkali Silahkan Untuk Sebenarnya Ini dari Dari siapa Dari sahabat Yuli Oh iya Dari Ibu Yuli mungkin ya Nah Bu Yuli Kalau untuk Sebenarnya Gimana caranya nih Supaya tidak tumbang lah ya Ibaratnya nih Pada saat kita Sahur Sebenarnya sih Kalau prinsipnya Dewasa sama anak Itu sama kok Sama Cuma beda di Tekaran aja Oke Ya kalau misalnya Anak mungkin Kalau pada yang hari-hari Biasa sih Memang kadang dia Lebih butuh banyak Yang lemak Kayak gitu-gitu Untuk yang kurus ya Tapi kalau untuk yang Secara Prinsipnya sih Sama yang Pilar-pilar Kayak karbohidrat Protein Lemak 4 sehat 5 sempurna 4 sehat 5 sempurna 6 sempurna Harus ya Harus ada Maksudnya Mengenyangkan Tapi maksudnya Ya udah ada nih Ini kenyang Tapi ininya cukup Nah kalau misalnya Dari Saudari Yuli ini Mau Gimana caranya Triknya Yang pertama Kalau saran saya sih Kayak tadi itu Sama Kalau misalnya lagi Sahur Karbohidrat Carilah karbohidrat Mengenyangkannya itu Lebih lama Biasanya Si roti gandum Si roti gandum Kenyangnya lama Roti gandum Roti gandum Roti gandum Beras merah Paling gampang Dicari ya Maksudnya Menu-menu diet Biasanya karena Dicari itu Karena yang biar Gak gampang lapar Nanti kalau Untuk protein Protein itu Pilihannya kan Bisa ikan Ambil ikan Misalnya satu Ayamnya satu Atau telur satu Pokoknya jatohnya Atau Tiga itu Atau Jadi jangan digabungin Hanya satu Karena kalau kebanyakan Jatohnya Biasanya Efeknya kita Ngantuk Kita ngantuk Betul Karena glukosa Yang banyak disimpan Ngantuk Jadinya Nah nanti Kalau misalnya Tiga ini Kita pilih Kalau mau Menu yang sehat Ayamnya pilihlah Dada Karena dada Seratnya Lebih banyak Lemaknya lebih dikit Betul Sayur juga harus ada ya Sayurnya harus ada Sayurnya harus ada Nanti kalau Itu kan tadi Protein ya Kalau misalnya Lain-lainnya Sayur Tambahkanlah buah Nah buah juga Bukan berarti Oh saya emang Gak apa-apa nih Kadang-kadang pengen Makan kenyang juga Ada buah gitu ya Banyak Gak juga Kayak misalnya Dalam sehari itu Biasanya bagusnya Kayak anggur aja Ada maksimalnya Kayak 10 butir aja Kayak apel gitu Maksimal sehari Mungkin satu aja Gitu Baik Jadi kalau ada yang pertanyaan Untuk beras itu Ini cukup berat gak sih Kalau kena kelambung Ketika sawit Enggak ya dok ya Melah Justru harus ada Karbohidratnya Karena harus ada Betul Mbak Rij Baik Ini pertanyaan dari sahabat Yuli Sudah terjawab ya Mudah-mudahan tadi Pertanyaan dan jawaban dari Sahabat Yuli Ini bisa dijawab Dengan tepat oleh Dokter Sarai Baik ini Sayang sekali Waktunya sudah Habis ya Di perbicaraan kita Bersama Childrencafe.com Terima kasih dokter Atas kehadirannya Dan Informasinya cukup menarik Dan sahabat Yuli Terima kasih Kita akan ketemu lagi nanti Dua minggu lagi Dua minggu lagi Tentunya masih Kita sudah masuk ke bulan Ramadhan Yang masih nanti Temanya juga akan lebih menarik Sahabat Yuli Berarti ini sekalian Sekalian ini kali ya Kita ucapin Oh ucapin benar Bentar lagi Ramadhan Selamat menyebut bulan Ramadhan Dan mohon maaf Lahir batin ya Mudah-mudahan lancar Semuanya Amin Baik Usah sudah sahabat Perbincangan kita Bersama Childrencafe.com Dan saya Arin yang Bertugas masih terus Menemani Anda Yang pasti sampai dengan Pukul 18 petang nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.